Intro Shalom semua warga kerajaan, shalom dari Yesus Kristus atas kalian semua. Tema baru selama perayaan ataupun peringatan bulan-bulan ini ya. Kalau bulan yang lalu kita bicara tentang obedience to the king, that's the key of the kingdom. Kunci kerajaan, obedience, you shall eat the good of the land. Tetapi tidak cukup cuma obedience. Bulan ini dan tiga bulan berikutnya adalah faithful to the king. Setia sampai akhir. Sudah lama tidak ada orang nyanyi setialah sampai mati. Tidak ada. Banyak orang cuma setia selama sukses. Kita dengar ada satu himna atau lagu pujian pada gereja mula-mula. Ada tercatat dalam 2 Timotis 2 ayat 11 sampai dengan 13 yang kita akan eksplorasi selama bulan Juni ini. Benarlah perkataan ini, trustworthy bisa dipercaya. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Hidup di sini Zoe, hidupnya Tuhan. Bukan bios ya, hidupnya Tuhan. Jika kita bertekun, kalau kita suffer, endure, kita tekun di dalam penderitaan, tekanan, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Reign with him. Tapi jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Barang siapa malu akan perkataanku, aku memalu mengaku dia di hadapan Bapakku. Ataupun para malaikat kudusnya. Pada hari kemuliaanku, kedatanganku. Dan yang terakhir, ini luar biasa. Jika kita tidak setia. Apa yang terjadi? Dia tinggal setia. Dia tetap setia, sebab dia tidak dapat menyangkal dirinya. Mari kita lihat yang pertama tadi. If we die with him, we also live with him. Kita tahu bagaimana hari-hari ini kita memperingati yaitu perayaan Pentecostal. Perayaan Pentecostal itu dijanjikan, ada janji daripada Bapak, the promise of the Father. Kuasa dari tempat tinggi, kuasa untuk menjadi apa? Menjadi saksi. Saksi di sini bukan mencintakan kebaikan Tuhan di komsel. Lalu di gereja atau pertemuan-pertemuan semacam itu pada setiap orang. Tapi setia sampai mati, karena dipakai perkataan martus. Bahasa latin martir. Lebih ngerti ya kalau martir ya. Siap sampai mati. Dan kita mencatat ada banyak sekali kesalahan luar biasa. Salah satunya adalah yaitu seorang bishop. Gereja mula-mula ya. Itu abad yang kelima, ke enam. Poli karpus. Poli karpus, poli itu banyak. Karpus itu buah, berbuah banyak. Jangan lupa ya, nama ini penting saudara ya. Mister berbuah banyak, luar biasa. Dan ketika dia disuruh sebagai pemimpin. Disuruh menaikkan ukupan. Bagi kaisar, dia menolak. Dan mereka bilang, kami akan bakar kamu hidup-hidup. Apa jawaban poli karpus? Rok kudus memberikan dia kuasa untuk jadi saksi. Dia berkata, 86 tahun. Tuhan itu setia pada saya. Nah saya tinggal ujian berapa, aku menyangkal dia. Dan dia juga tahu, kalau dia mati sampai martir, dia akan hidup selamanya. Dan apa yang terjadi? Ketika pertama dibakar, apinya padam. Lalu dia ditusuk dengan tombak. Dan dibakar setelah mati. Waktu dibakar itu, yang menyaksikan melihat. Itu seperti ada, seperti kapal dengan layar berapi. Dan seperti Tuhan menyambut dia. Saya percaya, bukan seperti. Tuhan memang menyambut dia. Dan pasti dia menerima apa? Mahkota kehidupan. Setialah sampai mati, kata Tuhan. I will give you the crown of life. Setia sampai mati. Mari kita nyanyikan lagu itu lagi. Haleluya. Amin.